Intro Duh berapa waktu lalu konten Al-Zaitun Indramayu Ramai menjadi bahan perbincangan publik dengan kontroversi-kontroversinya Berbagai pemahaman dan ajaran yang dianggap berbeda dan tidak sesuai dengan ajaran Islam Banyak sesuai kritikan dari masyarakat Di balik kontroversi yang terjadi dalam kondok pesantren tersebut Ternyata ada fakta-fakta berdirinya Pond Pes Al-Zaitun Berikut ini adalah sejarah berdirinya Pond Pes Al-Zaitun Pond Pes Al-Zaitun berdiri tahun 1996 Pembangunan Pondok ini tepatnya pada 13 Agustus 1996 yang merupakan usaha dari YPI atau Yayatan Pesantren Indonesia Saat itu Pond Pes Al-Zaitun dibangun di lahan yang luasnya sekitar 1200 hektare Diresmikan Presiden ketiga RT B.J. Habibie Fakta kedua berdirinya Pond Pes Al-Zaitun adalah Pond Pes ini diresemikan oleh orang nomor satu di Indonesia pada masa itu Pembelajaran Pond Pes Al-Zaitun dimulai pada 1 Juli 1999 lalu Pada saat itu Pesantren ini diresemikan langsung oleh Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie Pada 27 Agustus 1999 Fakta yang ketiga Yang sangat membuat kaget banyak pihak adalah Pondok Pesantren Al-Zaitun merupakan Pond Pes terbesar di Asia Tenggara Hal tersebut diukap oleh media Washington Time pada tahun 2005 Silam yang mengatakan bahwa Al-Zaitun merupakan Pesantren terbesar di Asia Tenggara Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa Seperti yang diketahui Pond Pes Al-Zaitun hanya terletak di sebuah desa Tempatnya di Desa Mekarjaya, Kejamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Bangunan Pond Pes Al-Zaitun dibangun dengan model modern Dan berkonsep asrama yang terintrigiskan Selain bangunan yang modern Pond Pes ini memiliki lahan persawahan dan hutan sendiri Bangunan masjid yang monumental Masjid Ramatan Lil Al-Zaitun merupakan Bangunan paling monumental di Pond Pes Al-Zaitun Masjid dengan konstruk tinggah Dan memiliki enam lantai tersebut dibangun seluas kurang lebih 3000 M Bangunan masjid tersebut Sebagian dingding dan lantainya dibalut dengan batu granit dan marmer Tak hanya itu, terdapat juga westman masjid yang digunakan untuk menyimpan puluhan ribu Kubik kayu Sistem pendidikan yang diterapkan pada Pond Pes Al-Zaitun adalah sistem terpadu Dimana sistem ini mengajarkan para santrinya untuk berpikir global Dan menggunakan kombinasi dari berbagai pembelajaran religius Pekain teknologi Agri-kultur, support, art, kultur, and information technology Berdirinya Pond Pes ini bertujuan untuk menciptakan para santri untuk memiliki akidah sebagai dasar kehidupan Untuk menjalankan kehidupan di dunia agar dapat berpegang dengan agama Walaupun bangunan dan fasilitas yang ada di Pond Pes Al-Zaitun sudah modern dan sangat mumpuni Tapi jalan menuju Pondok Pesantren ini sangat terbatas jalannya yang kurang baik dan berjarak kurang lebih 20 km Itulah fakta-fakta dan sejarah Pondok Pesantren Al-Zaitun Tetap stay terus di channel saya sedikit Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share